Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah WA masuk ke handphone saya beberapa hari yang lalu Seorang business owner, dia tanya begini Kang Rian, apakah seorang business owner itu butuh mempelajari manajemen sumber daya manusia? Nah, untuk menjawabnya, karena ini lumayan cukup panjang Saya buat videonya ya teman-teman sekalian Karena mungkin bisa jadi pertanyaan ini juga Anda ajukan Dan mungkin Anda pertanyakan kepada diri sendiri Perlukah saya sebagai seorang pemilik bisnis mempelajari manajemen sumber daya manusia? Oke, sebelum kita menjawab Saya mungkin perlu sedikit menyampaikan, agak sedikit panjang ya teman-teman sekalian Bahwa sebuah business itu kan intinya adalah membangun sistem Ya, jadi kita tidak hanya fokus kepada developing product saja Tapi juga harus dijualkan Dan bagaimana itu juga menjadi sustainable Artinya terus-menerus produk itu terus-menerus kita inovasikan Kemudian strategi marketing juga terus-terus kita kembangkan Dan harus sustainable Artinya sustainable itu tidak gitu-gitu saja Artinya produk itu harus semakin baik Kemudian market juga semakin banyak New customer juga semakin banyak Kemudian customer lama atau existing customer juga mereka terus berinteraksi dengan kita Nah, berarti akan ada suatu masa di mana bisnis kita itu akan semakin banyak Semakin membesar Dan mau nggak mau kita harus membangun sistem Sistem inilah yang akan melipatganakan kemampuan kita Melipatganakan bisnis kita Jadi yang dulunya mungkin produk kita cuma satu, jadi dua, jadi empat, jadi lima Sehingga mau nggak mau kita sudah tidak lagi mampu untuk menampung atau memikirkan inovasi produk Kan begitu Nah, kemudian begitu pula dengan marketing Awalnya mungkin kita hanya melakukan transaksi satu, dua orang pembeli setiap hari Jadi lima, jadi sepuluh, bahkan mungkin jadi ratusan transaksi setiap hari Nah, ini berarti kan bisnis kita bertumbuh Nah, kalau sudah bertumbuh begitu jelas kita nggak mungkin dong Kalau nggak sendiri kan, kita artinya pasti butuh merekrut orang-orang yang akan membantu bisnis kita Dan kita juga akan membantukan sistem Sistem yang itu nanti memastikan bahwa orang-orang itu akan mengikuti sistem yang kita buat Ya, sistem marketingnya, sistem produksinya, sistem operasionalnya, sistem keuangannya Sehingga semua itu dikontrol berdasarkan sistem Nah, ketika sistem ini sudah terbangun, maka disitulah sebetulnya bisnis itu eksis, ada Ya, selama kita masih melakukan sendiri, ya kita hanya berdagang saja, berproduksi saja Nah, kemudian teman-teman sekalian Sistem ini kan akan dimatchkan dengan ada sistem kita buat sendiri Sistem apa ya, tadi sistem keuangan, kemudian sistem marketing, sistem operasional Sampai kepada sistem mengelola SDM Nah, ini yang jadi pertanyaan Berarti kan saya sebetulnya tidak harus Kalau sudah ada sistem kan berarti harus ada Nanti kan ada HRD dong yang akan mengelola bisnis Orang-orang atau SDM di dalam organisasi saya Betul, jawaban itu betul Memang ketika bisnis kita sudah besar Keuangan ada manajer keuangannya Ya, kemudian marketing ada manajer marketingnya Kemudian operasional juga ada manajer operasionalnya SDM juga ada manajer SDMnya Pertanyaannya adalah Siapa yang merekrut mereka pertama kali? Kan kita Ya, kita tidak langsung ujuk-ujuk Angkat satu orang manajer keuangan Manajer marketing, manajer operasional, dan manajer SDM kan Artinya kita pasti akan Memanajeri bisnis itu keseluruhan Mulai dari memanajeri Berarti kan kita mengelola anak buah Nah, siapa yang merekrut anak buah Sebelum adanya para manajer-manajer itu? Ya, kita Nah, setelah kita ada Maka kemudian nanti kita akan Mendelegasikan pekerjaan manajemen Kepada orang-orang di bawah kita Yang kita sebut sebagai manajer-manajer Hingga akhirnya kita keluar dari bisnis kita Menjadi kita full business owner Artinya full business owner itu Berarti kita sudah punya CEO Sudah ada GM Atau sudah ada Sudah ada direktur yang mengelola bisnis kita Tetapi sebelum kita sampai kepada posisi Kita full business owner Artinya kita tidak lagi mengelola bisnis kita Kan kita mulainya dari bawah Mulai dari ngurusi produksi Ngurusi pemasaran Kemudian kita mencari orang-orang Nah, ketika mencari orang-orang itu Pasti kita butuh kemampuan memanajer orang-orang kan? Karena kita tidak hanya sebatas nyari Kita juga belum punya HRD yang mumpuni di situ Berarti HRD-nya dari kita sendiri Nah, pada saat itulah Sebetulnya Anda pasti membutuh kemampuan Memanajer SDM atau tim di dalam organisasi Anda Kalau nanti sudah bertumbuh berbesar Dan Anda mungkin membutuhkan seorang HRD Ya barulah Anda rekrut Tetapi sekali lagi Orang HRD itu kan Anda juga yang rekrut Jadi, merekrut manajer HRD Merekrut tim HRD itu adalah tugas kita Sehingga Anda juga harus punya keterampilan Mengelola SDM pada awalnya Meskipun nanti ujungnya Pekerjaan itu sudah bisa Anda Dilegasikan kepada tim manajemen Organisasis Anda Oke, teman sekalian Mudah-mudahan terjawab ya Jadi, Anda harus belajar manajemen SDM Seperti Anda belajar tentang Mengelola keuangan Mengelola produksi Mengelola operasional Mengelola customer Ya, termasuk di dalamnya juga mengelola SDM Saya kira itu cukup jelas Mudah-mudahan terima kasih Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax